Intro Apakah kalian tahu dengan ikan buntal? Ya, ikan buntal adalah ikan yang bertumbuh bulat dan dapat mengembang jika disentuh. Ikan ini sangat beracun dan berbahaya. Ikan jenis ini memiliki tulang belakang yang luas, besar, dan tipis. Ikan ini termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata yang sangat beracun kedua di dunia setelah kata emas beracun. Racun yang dimiliki ikan ini disebut dengan tetradontoksin. Bagian tubuh yang mengandung racun ini adalah hati, ovarium kulit, dan usus halus. Racun ini tahan terhadap panas dan juga racun non-protein yang larut dalam air. Kandungan racun dalam satu ekor ikan buntal diperkirakan dapat membunuh 30 orang manusia dewasa. Sejauh ini, obat penawar racun ikan ini juga belum ditemukan. Tetrodotoksin diyakini merupakan hasil sintesis bakteri hewan yang ia makan, yakni invertebrata dan alga dan terkonsentrasi di hati, gonat, serta kulit. Racun ini akan menyerang sistem syaraf river, yaitu syaraf motorik dan sensorik. Tanda awalnya keracunan ini ditandai oleh bibir dan jari-jari akan mati rasa, kesemutan, lalu kehilangan kontrol. Racun ikan buntal dapat melemahkan otot, menyebabkan muntah dan diare, serta melumpuhkan pernafasan meskipun korbannya masih tersadar. Meskipun mengandung racun yang berbahaya, ikan buntal menjadi salah satu makanan spesial di negara Jepang. Bagian tubuh ikan buntal yang dapat dimakan itu adalah dagingnya. Tidak hanya itu, telur ikan buntal juga dikenal sebagai makanan yang bernilai ekonomis yang tinggi. Secara umum, ciri-ciri ikan buntal ini adalah memiliki gigi yang tajam dan memiliki racun yang terkandung dalam tubuhnya. Jika disentuh, ikan buntal akan mengembang dan mengeluarkan duri tajam. Warna tubuh ikan ini beragam, ada yang merah, biru, kuning, dan perpaduan beberapa warna. Di habitat aslinya, pada siang hari ikan buntal bersembunyi di balik karang, lalu pada malam hari baru akan mencari makan. Ikan yang memiliki gigi yang kuat ini dapat menghaluskan makanan utamanya, seperti kerang, siput, landak laut, dan kepiting. Selain terkenal di Jepang dengan sebutan fugu, ikan buntal juga dikenal di berbagai negara lain, dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti di Korea namanya adalah bok, di Cina disebut hehe tuntun, dan di Indonesia namanya adalah ikan buntal. Ikan buntal hidup di perairan tropis dan tidak dapat ditemukan di perairan jona sedang dan dingin. Ikan ini rata-rata berukuran kecil, akan tetapi ada juga beberapa spesies ikan buntal yang memiliki panjang lebih dari 100 cm. Nah itu tadi review tentang ikan buntal. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, dan tentu saja jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya ya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax